Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafia Oke, disini Pak Awi akan coba mengajak anak-anak jalan-jalan Tetapi bukan jalan-jalan keluar negeri Atau jalan-jalan keliling Jogja Kita jalan-jalannya mengitari lingkungan SD negeri percobaan 2 Mari kita ikut Yuk kita jalan-jalan Mengawali dulu dari kelas yang paling bawah Kita jalan-jalan Disini kelas 1A Pengen tau kelas 1A? Yuk kita masuk Hai Assalamualaikum anak-anakku Hari ini kita akan mengenalkan kelas 1A Yuk ikuti bu guru Nah inilah kelas 1A Kalian lihat di dalam kelas ada bengdara-bengdara putih Ada armadi Ada armadi Ada adra kan anak-anak disini Bisa untuk tempat map kalian Mapa tugas kalian Kemudian Meja guru ada di depan Yang di depan guru Ini meja kalian dan kuatannya tempat kalian belajar Nah sekarang yang bagian depan Bagian anak Ada lima papan tulis Yang pertama Kapan tulis dari 6 Ada 5 baris 1, 2, 3, 4, 5 Nanti untuk belajar menulis halus Dan papan tulis Webboard untuk belajar Di kelas 1A Di pojok Ada yang namanya pojok baca Coba kalian lihat Apa yang ada di sana Ada kubu Kubu cerita Kubu pengetahuan dan kubu-kubu yang lain Nah ini rak buku yang lain Besok kalian Bukan membaca Tapi ingat Setelah membaca Ambil kubunya hati-hati Dan setelah dibaca Kembalikan lagi dengan rak Di bagian lain kelas 1A Ada rak buku anak-anak Ada rak buku Ada kotak kecil data Di bagian belakang ada data Administrasi kelas 1A Dan juga ada hasil karya kalian Yang beruntung Yang beruntung di kelas Gimana kelas 1A Oke kan bagus kan Tapi tidak kalah bagus juga kelas yang lainnya Yuk kita lanjut ke kelas 1B Ini dia kelas 1B Halo anak-anak Selamat datang di kelas 1B Mari kita lihat di dalam Apa saja isinya Anak-anak ini ada lemar buku Untuk menyimpah buku-buku tema 1-tema 8 Anak-anak di dalam kelas ini Ada meja guru Kemudian ada papan tulis Papan tulisnya ada wibu dan papan tulis hitam Dan ini ada papan tulis untuk menulis halus Kemudian di sampingnya ini ada galon Untuk tempat minum bagi anak-anak Anak-anak itu membawa botol minum Kalau minumnya habis kita mengambil dari halus ini Dan anak-anak ini juga ada lemari yang kedua Juga untuk menyimpan buku-buku dan untuk menyimpan tugas anak-anak Kemudian ini papan pajanan Hasil karya SBDP bagi anak-anak Yang sudah selesai Ditampilkan di pasang di papan pajanan ini Selanjutnya anak-anak Ini ada locker Locker ini untuk menaruh Ulangan-ulangan anak-anak Dan tugas-tugas anak-anak Dimasukkan sini Satu ruang locker ini Untuk anak-anak Diurutkan dari nomor 1 Sampai absen nomor 28 Kemudian di atasnya ini Ada papan administrasi Kelas Kelas Anak-anak ini Ada meja dan kursi Anak-anak ini adalah pojok baca Kelas 1B Anak-anak setiap hari bisa membaca di pojok kelas ini Tetapi ingat ya Kalau sudah selesai membaca Buku-bukunya dirapikan kembali Dan ini anak-anak Ini ada kota PTBK Yang ada di kelas Seandainya anak-anak ada yang terluka Bisa mengambil Ditapin di sini Dan ada minyak kalut putih Dan ubat-ubat lainnya Kemudian di bawahnya ini Walker Untuk menyimpan barang-barang yang ketinggalan punya anak-anak Sehingga bisa tertumpan di sini Seandainya anaknya mau mencari Terlihatlah di dalam lokan ini Nah, gimana? Kelas 1B juga bagus kan? Nah, sekarang Pak Awy akan memperkenalkan Di sini ruang gurus 1 kecamatan Depok Di sini juga bisa digunakan Untuk ruang agama katolik Untuk belajar Jadi tenang saja Untuk anak-anak yang beragama katolik Atau beragama kristen Atau beragama hindu Bisa belajar juga Dengan gurunya masing-masing Ini salah satu ruangannya di sini Selanjutnya ini Kelas 2A Posisinya di sebelah pojok Sampingnya kelas 2A Di sini ada Ruang perawatan olahraga Jadi kalau anak-anak olahraga Ngambil alatnya Ambilnya di sini ya Jangan salah Selanjutnya Kita ke Kamar mandi Di samping kelas 2A Dan ruang olahraga tadi Ruang perawatan olahraga Di sini tersedia Toilet atau kamar mandi Untuk anak-anak yang putar Jadi anak-anak yang putar itu Kamar mandinya ada di sini Dan di atasnya sini Jadi ada dua kamar mandi Untuk Apa-apanya untuk anak-anak yang putar Jadi jangan khawatir Kalau di sini ngantri Bisa ke atas Tuh Coba kita lihat Kamar mandinya seperti apa Wuuu Bersihkan Wah Nah Kita sudah lihat Kamar mandinya Kita lanjut ke kelas selanjutnya Di samping sana Yuk Ini adalah kelas 2B Selanjutnya Di sampingnya kelas 2B Di sini ada ruang komite Atau juga bisa digunakan Untuk Agama Hindu Anak-anak agama Hindu Belajar dengan Pak Kris Di ruangan ini Di sampingnya ruang agama Hindu Di sini ada kelas 3A Kelas 3A Belajarnya di sini Selanjutnya Sampingnya kelas 3A Ada Ruangan kepala sekolah Kita masuk ke ruangan kepala sekolah Di sini ruang kepala sekolah Luas Nyaman Ada AC-nya Kemudian di sini tempat duduk Untuk tamu-tamu penting Tamu-tamu binas Atau juga wali murid Di sini bisa Kita duduk di sini Kemudian ada dokumen-dokumennya Di sini Kalau ada dokumen-dokumen Yang konsultasi Ada rakamu juga Ada kenang-kenangan Di sini tempat mungkin nyaman Mulai yang mudah duduk ya Tuh nyaman Gimana? Sudah dari kelas sekolah Kita lanjut Keselan Oke Ini Kelas 3B Sampingnya ruang kepala sekolah Ada kelas 3B Jadi kalau ada anak-anak yang ribut Kelas 3B Terdengar loh Dari ruang kepala sekolah Selanjutnya Kita ke musholah Ini musholah Untuk teman-teman Atau anak-anak Sesuai-sesuai yang muslim Kita sholahnya di sini Sholat Tuhal Kemudian sholat Tuhur Sholat tahajud juga boleh Kalau masih nginep di sini Dari musholah Kita jalan-jalan lanjut ke Arah depan Yaitu Di Aula SD Percobaan 2 Wow Inilah Aula SD Negeri Percobaan 2 Aula ini Biasa kami gunakan Untuk rapat Untuk pertemuan-pertemuan Dan juga acara-acara yang lainnya Untuk olahraga Anak-anak kelas bawah Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Juga kalau hujan Bisa olahraganya di sini Ini pokoknya tempatnya multifungsi Lagipun dari Aula Sampingnya Aula Ajar Kantin Namun karena masih Masa-masa seperti ini Kantinnya Belum kami Terapikan Insya Allah Nanti kalau anak-anak sudah masuk Kantinnya sudah oke Pasti kantinnya sehat Makanannya enak-enak Disambilnya nanti Disini ada UKS Nah SD Percobaan 2 Punya 2 UKS Sebelah sini UKS untuk Putra Siswa yang putra Disini adalah UKS untuk yang putri Jadi Sudah 2 Punya 2 UKS Nah Di belakang Pak Awe Disini ada ruang Untuk alat musik Jadi yang suka musik Disini tersedia alat-alatnya Sebelah pojoknya lagi Disana ada ruang Live Kipa Untuk teman-teman Atau anak-anak yang suka Dengan penelitian-penelitian Tenang Kipa Disana ruang Selanjutnya Pak Awe perkenalannya juga Sampingnya ruang UKS Disini adalah Kantor Guru Nah kita masuk Kantor Guru Tuh lihat Bapak Ibu Guru Ada di kantor semuanya Anak-anak Kalau mau ketemu dengan Bapak Ibu Gurunya Bisa masuk ke Ruangan kantor Tapi ingat Nah jangan lupa Di Youtube kembali Karena ruangan kantor Guru Berhasil Lanjut Kita selanjutnya Ada Tempat Hudu Nah disini tempat Hudu Untuk Anak-anak yang muslim Kalau pengen sholat Hudunya disini Sampingnya Ada Kamar mandi Bapak Ibu Guru Jadi ini khusus Kamar mandi Bapak Ibu Guru Anak-anak Tidak boleh ke sini Kalau untuk anak-anak Nah disini ada Kamar mandi Untuk Anak-anak Yang putri Jadi yang putri Disini kamar mandinya Tuh ada Satu Dua Tiga Empat Lima Pak Awe sampaikan Kalau tadi kan Disana kamar mandi Untuk yang putra Nah disini Di sebelah kantor Guru Untuk kamar mandi Yang putri Jadi anak-anak yang putri Setelah Atau juga pengen ke kamar mandi Disini kamar mandinya Jangan sampai salah ya Kita lanjut ke ruangan selanjutnya Ini ada ruangan TU Atau tata usaha Kalau anak-anak pengen tahu Ruang TU seperti apa Yuk kita masuk Di dalamnya ada apa Inilah Ruang TU SD Negeri Percobaan 2 Ada kursinya Aduh Pak Awe sudah dituruh Capek Jalan-jalan terus Ini ruang TU Yang ada di ruang TU Ada Pak Songhe Disini nih Biasanya Pak Songhe Duduknya disini Kemudian ada Bu Amina Bu Amina juga Suka sini Di TU juga disini Ada komputer-komputer Kemudian disini Ada dokumen-dokumen Untuk Anak-anak semuanya Di SD Negeri Percobaan 2 Ada disini semuanya Setelah kita jalan-jalan Ke ruang TU Selanjutnya kita ke Ruang TU Ruang TU Ini ruang multimedia Atau ruang TU Anak-anak yang belajar komputer Praktiknya ada di ruang TU Disini tersedia Banyak sekali komputer Jadi tidak perlu Rebutan Tenang saja Anak-anak bisa Mendapatkan Satu persatu Komputernya Dari Deteika Sampingnya Kantin Jadi kantin SGP Ada 2 Ini kantinnya Pak Gerun Atau Budirun Yang sebelah sana Tadi sampingnya Adalah Kantin Sehat SD Negeri Percobaan 2 Dari kantin Kita jalan-jalan lagi Yoh Biar gak bosan Yee Ke kelas atas Kita Jalan Ini tangga Menuju Kelas atas Atau kelas 4A 4B 5A 5B 6A 6B Bisa lewat tangga sini Yuk Kita ke kelas 4A 4A Ya kita stop disini Ini kelas 4A Sampingnya Ada Kelas 4B Ini kelas 4B Sampingnya Sampingnya Kelas 4B Ada Kelas 5A Ini kelas 5A Selanjutnya Nah Disini ada tangga turunnya Jadi Anak-anak naiknya Bisa dari sana Bisa dari sini juga Selanjutnya Dari kelas 5A Paling usung disini Ada Tamar mandi juga Ini untuk kamar mandi putra Ada 4 1 2 3 4 Ini biasa digunakan Untuk anak-anak putra Yang kelas atas Jadi yang kelas atas Nanti Kamar mandinya Selanjutnya Kita Ke kelas 5B Ini kelas 5B Sampingnya Kamar mandi tadi Ini kelas 5B Di bagian sini Punya tempat yang cukup luas Biasanya tempat ini Digunakan untuk Diskusi anak-anak Kemudian Digunakan untuk Baca buku Digunakan untuk Bersantai-santai Bercanda-canda Dengan temennya Disini Biasanya pada Bujuk disini Disini juga ada Disini ada Madim juga Lanjut-selanjutnya Kita berjalan-jalan lagi Ada Kelas 6A Ini adalah Kelas 6A Nah Sampingnya Kelas 6A Ada tangga juga Ini tangga turunan Untuk ke kelas 1 Atau ke lapangan Disini Nah Lanjut Di sampingnya tangga Disini ada Kelas 6B 6B juga disini Punya Bojok Baca Bojok bacanya 6B ada disini Gimana anak Jalan-jalannya Masa semangat kan Nah Ini tangga Menuju ke Kelas 6 Biasanya Anak-anak kelas 6 Disini pada Duduk-duduk Sambil Menikmati Jajanan Sambil Baca-baca Disini juga ada Rampungunya Jadi sambil Nunggu Apa Beli masuk Sambil Istirahat Sambil Baca-baca Anak-anak kelas bawah Biasanya duduk-duduk Disini Nah Yuk kita lanjut Ke Perpustakaan Inilah Perpustakaan Pelika SD Negeri Percobaan 2 Di dalamnya Banyak sekali Koleksi-koleksi Buku Dan petugas Perpustakanya Juga sangat ramah Anak-anak Pengen tahu Seperti apa Di dalamnya Tunggu ya Yang penting Sekarang tahu dulu Ini adalah Peruangan Atau juga gedung Perpustakaan SD Negeri Percobaan 2 Yang kita tahu bahwa SD Negeri Percobaan 2 Perpustakanya Sudah Diakreditasi A Oleh lembaga Perpustakaan Nasional Jadi sudah ada nilainya Tepuk tangan dong Oke Selanjutnya Kita menuju Ke depan Yuk kita lanjut Ke depan Oke terakhir Ini adalah Posat PAM SD Negeri Percobaan 2 Posat PAM Dibunakan untuk Penjagaan Nanti ada Pasat PAMnya Pak Hilun Untuk menjaga Supaya sekolah kita Ini tetap aman Selain itu Di posat PAM juga Anak-anak bisa Menitipkan Barang-barang Misalkan Ada yang ketinggalan Bukan Tempat penitipan barang Tapi Kalau ada yang ketinggalan Misalkan Sarapannya Atau juga Bukunya ketinggalan Tugas-tugasnya Bisa ditiripkan Di posat PAM Di samping Posat PAM Di sini ada Apa ini Rak Rak-rak Untuk Naruh Helm-helm Habis jemput Helmnya Taruh di sini Anak-anak Demikian Yang bisa Pak Awi Pandu Jalan-jalan kita Di SD Negeri Persobat 2 Mudah-mudahan Anak-anak Semakin dekat Semakin kenal Dengan lingkungan SD Negeri Persobat 2 Dan mudah-mudahan Anak-anak semua Selalu diberikan kesehatan Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa in Masarku ナ work delta Sampai jumpa Sampai jumpa Demikian Masarku Под Because Tung severe Tah What While ules Sabah